Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Salat tasbih merupakan salah satu sholat sunnah yang pengerjaannya 4 rokaat Di setiap rokaatnya membaca 75 kali tasbih Banyak para ulama yang memperdebatkan hukum sholat tasbih Sebagian ulama yang mengandung madab iman syafi'ai Menghukumkan bahwa sholat tasbih merupakan sholat sunnah Hal ini didasari dengan adanya hadisi dewa di Abu Dawud Bahwa Rasulullah mengajarkan sholat tasbih kepada pamannya Yaitu Abbas bin Abdul Muttalib Riwayat yang dimaksud berbunyi Wahai Abbas pamanku Maukah paman aku beri, aku ajari 10 macam kebaikan Yang dapat menghapus 10 macam dosa Jika paman mengerjakan hal tersebut Allah akan menghapuni dosa-dosa paman Baik yang awal maupun yang akhir Baik yang akan datang maupun yang sudah lalu Baik yang samar maupun yang terlihat Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja Baik yang besar maupun yang kecil Kebaikan itu adalah Paman mengerjakan 4 perakangan sholat Yang disetiap perakangannya membaca al-fatihah dan surat Masih dalam posisi berdiri Bacalah Subhanallah walhamdulillah walailaha illallah walallahu akbar Sebanyak 15 kali Dan bangkit dari sujud membaca 10 kali Jadi disetiap perakangannya Ada 75 kali bacaan tasbih Dan paman mengerjakannya 4 perakangan Sholat tasbih bisa dikerjakan pada siang hari atau malam hari Jika dikerjakan pada siang hari Bisa 4 perakangan sekaligus dengan 1 salaman Disunakan pula untuk menjadi 2 kali salaman Jika dikerjakan pada malam hari Sholat tasbih dilakukan dengan 2 kali salaman Niat sholat tasbih Untuk 4 perakangan dengan sekali salam Yaitu Usul isunata tasbih arbaata rokaatin lillahi ta'ala Untuk sholat tasbih 4 perakangan dengan 2 salaman Niatnya Usul isunata tasbih rokaatin lillahi ta'ala Seperti yang sudah disebutkan Sholat tasbih merupakan salah satu amalan Yang dapat menghapus dosa-dosa kita Baik yang besar maupun yang kecil Baik yang dahulu maupun yang akan datang Baik yang samar maupun terlihat Baik yang disengaja maupun tidak disengaja Baik yang awal maupun yang akhir Sholat tasbih merupakan salah satu amalan yang penting Dikatakan pula Kerjakanlah sholat tasbih sehari sekali Jika tidak bisa sehari sekali Maka pada setiap hari Jumat Jika tidak bisa pada setiap hari Jumat Maka sebulan sekali Jika tidak bisa sebulan sekali Maka setahun sekali Jika tidak bisa setahun sekali Maka kerjakanlah sholat tasbih sekali dalam seumur hidupmu Berdasarkan hal itu Marilah kita mengajarkan sholat tasbih Walaupun sekali dalam seumur hidup Itu yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh